Intro Kementerian Pertanian terus memastikan stok pangan tersedia jelang Ramadan 1443 Hijriah. Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi melakukan sidang ke pasar agung Kota Depok, Jawa Barat Rabu 16 Maret 2022. Wakil Menteri Pertanian didampingi Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Harutono, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok Widyati Riyandani, dan Kapolres Kota Depok Imran Edwin Siregar hadir di pasar agung Kota Depok. Dalam sidang tersebut, Harfiq Hasnul Kolbi melakukan dialog dengan beberapa pedagang pasar seperti pedagang beras, bawang, tempe, dan daging. Wakil Menteri Pertanian mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat menjelang Ramadan 1443 Hijriah mendatang. Pemerintah terus bekerja agar kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi. Nah masyarakatnya sendiri juga kami berharap sekali, mudah-mudahan ya Pak Wakil, daya belinya meningkat. Dari hasil sidak yang dilakukan Wakil Menteri Pertanian didapati beberapa kendala seperti daya beli masyarakat Depok yang menurun akibat pandemi dan kondisi lainnya. Kedati demikian Wakil Menteri Pertanian memastikan ketersediaan pangan relatif aman menjelang Ramadan 1443 Hijriah. Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah daerah Depok untuk terus memantau dan mengamankan distribusi pangan sehingga pasokan tetap terjaga dengan baik. Nah jadi saya tadi himbau agar pengelola pasar, direktur pasar, kepala pasar terus melakukan sinergi, komunikasi, baik dengan macam-macam. Di sini kan banyak sekali, tadi saya lihat banyak sekali Alhamdulillah tapi kelihatannya cukup ini ya, flow-nya juga saya tanya beberapa pedagang, daya beli hanya sedikit lah terganggu ya. Pasokannya juga ternyata tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa terus berjalan sehingga bulan Ramadan ini kita semua kan banyak hari besar nih. Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, beberapa hari besar juga sampai ke akhir tahun ini. Nah ini kita harus jaga. Dari Depok, Jawa Barat, Hadi Wiranata, Novandi Witra, Tim TV tadi mengabarkan.